Intro Masih di pagi-pagi, semangat! Siapa yang jaga kerepotan untuk urusan bersih-bersih di rumah sama seperti Li? Jangan sedih, kami menghadirkan kembali beberapa alat yang akan menjadi penyelamat dalam menjaga kebersihan di rumah sabat pagi. Ada alat apa saja, langsung saja yuk kita lihat. Eh, ya kena bekas makanan. Biarin dah. Eh, 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 Caudah, ada apa sih datari rusuk sendiri? Ini jatohan mulut, mau naruh, naruh di sini. Nah ini kalau jatoh, kamu gosok-gosok jatoh kok kotor kena ini semuanya. Kan gak ada tempat naruhnya, ini kan naruh di balik gini kadang-kadang saya. Kalau berdiri kan gak bisa, gitu. Saya datang ke sini untuk membantu Anda karena saya membawa solusi yang tepat. Wah, pagi-pagi bagi solusi? Bukan. Ini adalah alat inovasi yang akan saya berikan kepada Caudah. Ada gak yang buat ini, nyikat pantat panci? Saya kan sudah memantau Caudah dari jauh-jauh tadi. Makanya saya ke sini untuk membantu Anda. Ini dia alatnya, alat pembersih wajah. Jadi gunakan sikat ini dan ini sudah ada tempatnya. Jadi ketika Anda membersihkan, tau-tau Anda dipanggil atau ada keperluan lain, Anda bisa langsung taruh di sini dan dia tidak akan tercemar oleh. Oh enggak, taruh di matai gitu, enggak. Iya, dia tidak akan kotor. Ini mumpuni ya alatnya. Iya, bagaimana? Semut-semut atau kuman-kuman pun tidak akan mulai jatuh ke atas. Karena begitu naik, dia licin dan jatuh. Ah, bagus banget. Caudah, ya kenapa? Nah, seperti itu. Tetap jatuh ya? Laruhnya harus pelan-pelan. Kalau laruhnya kencang juga jatuh dia. Berapa anak tuh ini harganya saya mau beli? Murah saja, murah saja. Hanya 25 ribu rupiah. Kan Caudah udah member. Apalagi kalau Anda member, Anda akan mendapatkan diskon khusus. Menjadi 24.999 rupiah. Baiklah, untuk inovasi masak ini yang sekarang sudah ada kiriman-kiriman dari sahabat pagi nih. Ya, eh, jangan dikiriman. Jangan maju gerobaknya. Gak udah dikirim gerobaknya. Ini buat ngepel ya. Kayaknya ada deh alat inovasi yang bagus. Di antara 3 kotak yang mana ya? Kotak yang mana ya? Yang biru aja dulu deh. Biru dulu? Oke. Pancang kita buka? Baiklah. Kosong, kosong. Isi. Wow, apa istimewanya itu? Apakah bisa menjadikan solusi untuk Bang Eddy? Nah, ada solusinya. Apakah lebih baik daripada pepelan yang tadi? Ini adalah microfiber. Microfiber? Iya, microfiber bathroom cleaner. Nah, ini kayak lebih praktis. Silahkan dulu. Ini menurut saya sih ini lebih praktis. Karena dia bentuknya gak maktem ya. Gak makan tepat dan bisa dipanjangin. Tuh, ada keputusinya. Ya, dikosokin. Nah, gitu. Nah, dipush ya. Sudah padat sekali ya. Jadi untuk ukuran itu bisa disesuaikan. Dan kebutuhan. Kebutuhan. Jadi gak ada beberapa. Butuhnya panjang atau enggak. Ceklekannya mau yang arah mana, mau pendek. Yang ini bisa untuk kayak di daerah-daerah yang terjangkau. Jadi gak pegel gitu. Tapi kalau untuk lantai, panjangin aja. Panjangin bisa panjangin. Coba. Mungkin akan terasa bedanya. Iya. Bisa sampai bawah loh. Bisa, bisa. Coba, coba, coba. Bang Edi, icip. Sekarang rasanya. Apa perbedaannya sama yang tadi? Oh, ada orang. Bedanya ya. Kalau ini tuh, menjangkau sudut-sudutnya tuh. Lebih mumpuni ya. Bandingkan dengan yang ini kan. Tadi kan bentuknya kan. Riwah ya. Oh, kan. Tuh. Gak sampai ini ujungnya kan. Gak sampai. Kalau ini lihat. Jadi yang. Oh. Jadi guntungnya adalah karena microfibernya itu. Microfibernya itu. Gak berbeda. Gak berbeda untuk membersihkan sampai ke sudut-sudut terpencil. Apakah ini salah satu solusi menurut Anda? Sangat membantu sekali. Baiklah. Anda ingin memiliki alat seperti ini? Berapa harganya? Murah saja. Berapa harganya? Kalau di tempat lain 1 juta. Di sini. 50 ribu saja. 50 ribu. Tapi buat Bang Edi, kalau member harganya pasti lebih murah. Apalagi kalau Ibu mau ambil hari ini ya, Bu. Iya, Pak. Nih, dari 50 ribu rupiah menjadi 49.999 ribu rupiah saja. Tadi gue bloknya barang bagus lagi yang lain. Mau lihat dulu. Lihat dulu ya. Lihat dulu ya. Lihat dulu barangnya. Nah. Itu apa tuh? Ini bagus ini juga nih. Tidak bagus barangnya ya. Ini bagus ini. Ini sugap. Menurut saya ini sugap. Untuk bersihin dalam-dalam sepatu dan juga belakang-belakang sepatu. Ada contoh sepatu? Kalau sepatu belakangnya yang nyelip-nyelip apa gitu ya. Lagi-lagi soal sepatu. Tadi kan menanyain soal sepatu kan. Sepatu kets kan biasanya ada ruas-ruas gitu ya. Jadi sisi dua muka ini bisa untuk membersihkan bagian dalamnya. Oh iya. Iya iya iya. Iya iya. Di olok ya. Di olok. Sisi bagian luat. Nah sisip ini ya. Bersi untuk membersihkan belakang sepatunya. Belakang sepatu. Oh iya dia kan ada celak-celaknya pak. Oh iya iya iya. Jadi karena lebih kecil dia bisa menyongkel. Apapun yang terselimput ya di dalam. Terselimput. Terselimput di dalam celak sepatu tersebut. Harganya cuma 25 ribu aja. Ini skon gak jadi 25 ribu. Tapi kalau member lebih bagus lagi pak harganya pak. Kalau member nih. Member harganya. Member berapa harganya? Member jadi 24.999 rupiah. Gue gak usah kesal gitu dong. Sampai sini. Kenapa sih wajahnya gue gak enak? Senyum aja. Gue bacain gak ngerti gue. Oh bahasa Jepang. Iya gue dari tadi gimana caranya. Lihat aja dari gambarnya pak C. Dari gambarnya kan ada sih. Gampangnya gini doang. Cuma gue gak ngerti. Gue kasih lihat sama lu ya. Gue pernah pakein dulu. Ini apa sih pak? Mini dust cleanser. Oh bisa ngebersin debu-debu di. Oh di baju. Di baju. Ini kita buka ya. Gimana sih pak? Wah enak. Nah ini. Terus. Ini kita tutup disini. Oke. Ini ada pakaian. Dan pakaiannya pun berdubuk. Ini ada baterainya ya. Jadi ketika kita on off kan. Oh ini ada baterainya. Ini ada baterainya. Ini ada baterainya. Tidak usah cunggung. Tidak usah cunggung. Cunggung ya. Ini ada baterainya. Cunggung. Mau buru-buru aja lu. Cunggung. Yang saya siapin. Seluruh bro ya. Siapin sih. Aduh. Cunggung. 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 Bisa gak cunggung. Coba ya kita tes ya. Coba. Balik kemudian. Coba. Cunggung. Coba nyala ya. Wow. Coba-coba. Apa fungsinya? Oh dia menyedot ya kak? Menyedot. Nah kalau di baju kita ada debu-debu gitu kan. Kalau di baju kita ada debu? Bisa juga. Bisa juga. Cukurah. Ngarang nih. Ngarang nih. Bisa. Harganya berapa ini? Harganya berapa ini? Tiba-tiba kita matiin aja. Ini ada nih. Coba ya. Karena ada benang nih. Hilang pak. Enggak lagi ya. Enggak. Nah membersihkannya. Kalau misalnya semua debu-debunya udah disini. Kita copot ininya. Oh mudah ya. Nah ini tinggal kita bersihin aja. Terus ini kenapa? Dicoba. Ini buat sampahnya. Kan ada sampahnya disitu. Tidak jelasin tadi yang ini dulu. Ini buat dulu. Terus kalau bawa ini begini. Ini pakai ini. Ini. Gitu ya. Harganya berapa? 38 ribu aja. Pasti member. Kan pasti member. Yaudah kalau mau enggak. Enggak mau enggak apa-apa yaudah. Ya. Paca kan member Pak. Tuh awang eh. Kalau harganya 38 ribu kita kasih baterai. Kalau harganya 35 ribu kita kasih ton. Gitu baterai. Jadi? Dari 38 ribu kita kasih menjadi 37.999 rupiah. Bagaimana sebat pagi? Amat sangat menjadi jawaban atas kerisauan kamu kan? Nah jangan kemana-mana ya. Karena setelah ini kita mau kasih tahu. Kalau ternyata ada kereta api yang mewahnya sama seperti Hotel Bintang 5 lho. Penasaran? Makanya tetapi pagi-pagi. Semangat. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!